Pada seri yang ke-11 ini mengetengahkan para pemain Ferry Fadli sebagai Rangga Wulung, Ryo Sempana sebagai Candi, Ignatius sebagai Panglima Rakan Tala, Herman sebagai Ranggo Abang, Pilih Burhan sebagai Kumala, Regis sebagai Prajurit, dan Pembawa Cerita Asli Suhastra. Dua orang pengawal menghampiri dengan membawa sebuah nampan perak, yang diatasnya terdapat sebuah kendi perak dan sebuah cawan dari tanah merah. Kumala segera menuangkan angkur racun itu ke dalam cawan, lalu menyuguhkannya pada Panglima Rakan Tala. Dengan tangan gemetar dan hati yang kukuh, Panglima itu menerimanya. Hamba bertiga mengucapkan turut berduka cita yang dalam. Semoga yang mahat tunggal memberikan berkahnya pada Tuhanku, Panglima. Panglima Rakan Tala segera memejamkan matanya. Perlahan dia mengangkat cawan berisikan angkur racun itu ke arah mulutnya. Dan pada saat yang menentukan itulah, mendadak dari atas kenteng muncul dua sosok bayangan. Bayangan yang satu langsung menghajar cawan yang hampir menempel di mulut Panglima Rakan Tala. Sedangkan yang seorang lagi langsung menyerang ke arah Hadeng Kumala dan dua orang temannya. Kepasan, Panglima! Maaf, Panglima. Kami telah lancang. Tapi ini demi kebaikan, Panglima. Siapa kalian? Kenapa kalian mencampuri urusan kami? Tidak perlu kalian bersendiwara. Kami tahu siapa kalian dan di mana kalian berpihak. Bangsat! Terima ini! Oh, senjata rahasia yang hebat. Tapi sayang sekali aku terpaksa membunuh ular belangmu. Karena ularmu berbahaya sekali kalau dibiarkan hidup. Siapa kau orang asing? Kami tidak pernah mengenalmu. Aku memang bukan sebangsa orang yang suka memamerkan nama. Sehingga nama aku tidaklah sehebat namamu. Raden Kumala. Kau adalah anak seorang pendekar kerajaan Paku Banjar. Nama dan sepak terjangmu begitu menggeletarkan rimba persilatan. Ilmu sulingmu bisa membuat berdiri buruk-buruk musuh. Tapi di sini, jangan kau harap bisa memperdaya kami. Siapakah kalian berdua? Kenapa kalian mencegah aku meminum racun hukuman ini? Tuan Panglima jangan salah paham. Kami datang kemari bukan untuk membuat kekeruhan. Bukan untuk menghalangi apa yang akan Tuhan lakukan. Hukuman raja memang tidak bisa dibantah. Tapi semuanya harus diperhitungkan dengan matang. Dipikirkan lalu dicerna dengan baik. Ampun tuanku. Bukannya hamba yang rendah ini mengajarkan tuanku. Tapi kita bicara tentang sebuah kewajaran. Bangsat rendah. Manusia tidak tahu diri. Ini urusan kerajaan. Bukan urusan manusia gembel seperti kalian. Ucapan yang baik sekali. Seorang putra pembesar kerajaan yang seharusnya dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Ternyata mempunyai sifat yang buruk sekali. Gembel busuk. Kau memang patut untuk dihajar. Dengan perasaan yang kesal dan panas. Kumala segera menyerang rangka wulung. Serangan suruhnya cukup cepat dan ganas. Namun rangka wulung hanya memutar tubuhnya dan mencelat ke atas. Dua kali dia berputar lalu turun menyerang. Guru, ini pedangmu. Pakailah. Tidak perlu jandi. Peganglah. Kau hebat. Ternyata kau bisa memukulku. Dan itu adalah suatu kekurang ajaranmu. Maafkan Raden Kumala. Hama terpaksa melakukannya. Itu kulakukan hanya untuk membuka mata Raden. Agar Raden tidak terlalu memandang rendah orang lain. Kurang ajar. Kau telah memukul Raden Kumala. Hah? Maka kau akan menghadapi kami berdua. Ranggu Abang. Dan kau Lembuk Jino. Ya. Tahanlah. Kita tak perlu menanam permusuhan dengan mereka. Aku yakin mereka tidak tahu kita yang sebenarnya. Siapa namamu? Biar aku bisa mengatakannya nanti pada Baginda Raja. Bahwa kau telah menolong Panglima Rakantala dari hukuman Raja yang sah. Kalau memang benar itu perintah Raja. Aku akan minta maaf pada Baginda Raja. Tapi aku melihat adanya ketidakwajaran di sini. Maka aku harus mencegahnya sebelum semuanya tinggal penyesalan. Kita semua tahu siapa Panglima Rakantala. Mana mungkin Baginda Raja begitu saja mengirimkan perintah hukuman dengan minum anggur racun. Dan mengenai nama ku kalian tidak perlu tahu. Karena aku sendiri kadangkala tidak tahu lagi dengan nama ku. Kau tidak perlu menyembunyikan dirimu lagi di hadapanku pendekar pedang halilintar. Aku tahu pedang yang kau pegang itu. Itu adalah pedang milik pendekar pedang halilintar. Tapi yang aku herankan. Sejak kapan pendekar pedang yang terkenal itu menjadi seorang manusia rendah suka mencampuri urusan orang lain? Kurang ajar. Jangan mengoceh seenak perutmu saja. Kurang ajar. Candi, tahan. Maaf, guru. Aku penasaran sekali melihat tingkahnya. Punya apa dia sebenarnya? Baru punya ilmu sehujung kuku, juga sudah sombong. Bangsat. Hei, bocah hingusan. Kau sebaiknya pulang saja ke rumahmu. Kau masih terlalu kecil untuk mati. Candi, jangan terlalu terpancing emosi. Ingatlah, orang yang hebat bukan karena bisa mengalahkan orang lain. Kumala, aku memang manusia rendah. Tapi apa yang aku lakukan adalah demi tegaknya kebenaran. Aku tak mau melihat orang yang jujur dan baik serta setia pada negara. Harus mati karena ulah atau fitnah dari segulungan orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang tidak bertanggung jawab? Kami kemari mengemban perintah seorang raja. Aku justru takut bahwa perintah yang kau sebut itu hanyalah lakon seseorang yang memakai nama besar seorang raja. Nah, sekarang pulanglah. Kalau benar itu perintah baginda raja perantala dewa, maka aku akan siap menerima hukumannya. Tapi kalau itu hanyalah perbuatan seseorang yang tamak akan kekuasaan, aku akan datang menghancurkannya. Jahanam, kau jangan terlalu kurang ajar. Jangan kau pikir kami takut dengan nama besarmu itu, pendekar pedang halilintar. Aku sudah lama ingin mencoba ilmumu itu. Aku tidak pernah mengatakan kau harus takut padaku. Karena aku juga manusia biasa. Tapi kalau kau merasa penasaran untuk mengadu kesaktianmu, aku akan siap melayanimu. Ranggu, Abang! Tahanlah! Sebaiknya kita kembali saja ke keraton. Kita harus membuat laporan pada baginda raja tentang perbuatannya ini. Baiklah, pendekar pedang halilintar. Hari ini pertemuan ini cukup sampai di sini. Lain waktu kita akan berjumpa kembali. Pergilah, Kumala. Sebelum pikiranku berubah dan terpaksa harus menghukummu, sekarang sampaikan salamku kepada orangtuamu. Satu saat kelak, aku akan datang bertamu ke rumahmu. Terima kasih telah menonton. Tanpa menjawab, Raden Kumala segera melangkah pergi diikuti oleh kedua pengawalnya. Sementara itu di ruangan utama menjadi sepi. Panglima rakan talah tidak tahu apa yang mesti dia berbuat. Dia memang sudah pernah mendengar tentang nama pendekar pedang halilintar. Tapi baru kali ini dia melihatnya. Maaf, Paman Rakan Talah. Saya telah berlaku lancang menjamburi semuanya. Tapi percayalah, bahwa mereka bukanlah utusan yang sebenarnya. Utusan yang sebenarnya sebentar lagi baru tiba. Terima kasih, Nak Mas Pendekar. Kalau tidak ada anak pendekar, ya saat ini mungkin diriku sudah menjadi mayat yang tak berarti lagi. Nama saya Rangga Wulung, Paman. Dan ini Candi. Kalian memang hebat. Ya, terus terang. Aku baru kali ini berjumpa denganmu. Nama besarmu sebagai pendekar pedang halilintar, begitu dikenal di daerah Katipatan Lingkarpura ini. Aku tidak menyangka, bahwa yang memiliki nama besar dan menggedarkan dunia persilatan akhir-akhir ini adalah seorang pemuda yang masih begitu muda. Paman, nama saya sebenarnya tidak seberapa. Tapi hanya kabar itu saja yang dibesar-besarkan oleh orang-orang dunia persilatan. Sehingga membuat saya susah untuk bergerak. Saya selalu saja dihadang dan dicari-cari oleh orang-orang golongan hitam yang merasa tidak puas. Terus terang, aku saja merasa salut akan kehebatanmu. Semula, aku membayangkan pendekar pedang halilintar itu adalah seorang yang bertubuh besar dan kekar. Tapi nyatanya, kau hanyalah seorang laki-laki yang sederhana, bertubuh sedang. Melihat gayamu, kau tak lebih dari seorang sastrawan. Apalagi melihat senjata kipas yang melekat di pinggamu itu. Saya melakukan ini hanya untuk mengganti senjata pedang saya yang teramat dasyat itu, Paman Rekantala. Guru saya tak mau membunuh, Paman. Katanya kasihan. Begitu ampuhkah senjata pedangmu itu, Wulong? Begitulah, Paman. Pedang hamba tidak boleh keluar dari sarungnya, kalau memang tidak terpaksa. Pedang itu mengeluarkan cahaya maut. Jangankan tergores. Terkena pantulan sinarnya saja sudah bisa membawa maut. Oh, begitu ampuhnya. Sampai bergidik bulu badanku mendengarnya. Tentulah, ini merupakan sebuah senjata pusaka yang dicitapkan oleh seorang empu yang sakti. Menurut kisah dari guru saya, begitulah kiranya, Paman. Maka dari itu, Paman, saya tidak mau menggunakannya. Saya lebih leluasa bergerak dengan senjata kipas ini. Lagipula bagi saya, jalan untuk membuat seseorang sadar itu bukan dengan cara membunuhnya. Guru saya, biasanya selalu membebaskan musuh-musuhnya apabila musuh-musuhnya minta maaf. Padahal, saya sering berpikir, kalau mereka tidak dibunuh, maka belakang hari nanti, mereka akan membuat kejahatan lagi. Gurumu benar, Candi. Karena memberi maaf, adalah sifat yang agung. Masalah mereka di belakang hari lagi, membuat kerusuhan atau kejahatan. Itu adalah urusan yang maha agung. Dan pasti, ada pendekar yang akan melakukan kebajikan untuk menghentikan perbuatan mereka. Benar, Paman. Saya bukan tidak mau membunuh mereka. Karena kita sebagai manusia, tidak berhak menghukum manusia itu sendiri, kalau memang di hatinya masih ada kata maaf dan mau insaf. Masalah bohong atau tidak, itu urusan yang kuasa. Urusan Dewata Pencipta Alam ini. Kita harus mau memberikan maaf pada mereka. Karena Dewata sendiri masih mau mengampuni hambanya yang meminta ampun padanya, meskipun kesalahan dan dosanya setinggi gunung. Kau memang masih terlalu kecil untuk mengerti semuanya ini, Tandi. Tapi aku yakin, kalau kau mulai belajar untuk mengerti dari sekarang. Aku berani memastikan, suatu masa kelak, kau akan menjadi seorang pendekar yang bijaksana. Ingat orang yang menang dalam sesungguhnya adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Mengalahkan keakuan. Yang bagus dalam kehidupan itu adalah orang yang selalu mempunyai belas kasihan yang tinggi. Saya jadi diberi petua. Wah, bisa kenyang saya makan petua-petua ini. Candi, jangan terlalu bebas. Paman Rakan Tala bukan orang biasa. Beliau Panglima Perang. Kau harus memberi sedikit rasa hormat. Maaf, Guru. Ampun, Paman Panglima. Saya kelewatan. Habis. Saya biasa begini kalau di hutan. Jangan sungkan, Candi. Aku suka dengan caramu. Kau terbuka dan polos. Begitulah hendaknya. Jangan dilarang, Bulung. Muridmu ini baik. Tuan Kupanglima, utusan dari istana masuk menghadap. Paman, mereka sudah datang. Inilah utusan yang sebenarnya. Mari kita sambut mereka. Kita sudah jauh meninggalkan Kedipaten Linggapura. Kita beristirahat dulu di sini. Aku, aku lelah sekali. Raden, kenapa kita mesti pergi? Kenapa tidak kita hajar saja orang itu? Meskipun dia pendekar pedang halilintar yang banyak dibicarakan orang itu, kita kan belum mencoba ilmunya. Kita jangan terlalu gegabah, Ranggo Abang. Seorang tokoh sakti sendiri masih berpikir dua kali untuk bertarung dengan pendekar pedang halilintar itu. Mungkin dengan bocah kecil itu, kita bertiga belum tentu bisa menandinginya. Hah, begitu hebatkah dia? Bukan saja hebat. Tapi sepertinya untuk saat ini, yang memiliki ilmu-ilmu sakti tingkat tinggi yang sempurna, hanya pendekar pedang halilintar itu. Aku juga heran. Semudah itu dia sudah mempunyai ilmu yang langka dan hebat. Entah siapa gurunya. Lagi pula pedangnya itu bukan pedang biasa, Ranggo Abang. Jangankan digoreskan pada tubuh. Tersenggol saja sudah bisa membuat musuhnya terkapar tidak berdaya. Hah, Raden. Bagaimanapun, hamba masih penasaran dibuatnya. Hah, suatu hari nanti, hamba pasti bertemu dengannya. Itu urusan nanti. Tapi saat ini, sebaiknya kita pergi saja jauh-jauh. Kita harus segera pulang, dan melaporkan semuanya ini pada Ramanda. Biar mereka yang mengurusnya. Barangkali Ramanda bisa mendatangkan para jago-jago rimba persilatan untuk menghajar pendekar pedang halilintar. Mungkin dengan dikerubuti beramai-ramai, dia akan dapat kita musnahkan. Wah, itu suatu cara yang lebih baik, Raden. Sekarang, kita kemana dulu, Raden? Sebaiknya kita langsung pulang saja. Semakin cepat, semakin baik. Ayo. Bersama. Hiyah! 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 Kuda yang ditunggangi oleh Kumala Ranggok Abang dan Nemugina berlari dengan kencang Debu-debu jalanan mengebut berterbangan memenuhi jalan Beberapa orang desa yang berjalan di pinggiran hanya menatap heran Mereka tidak tahu siapa yang melintas dengan tergesa-gesa itu Nah saudara pendengar bagaimanakah kisah selanjutnya Apa yang akan terjadi dan apapun yang akan dilakukan oleh Patih Lawung Seta Atas kegagalan putranya membunuh Panglima Rakantala Dan berita apapun yang dibawa oleh utusan kerajaan yang datang menemui Panglima Rakantala Untuk mengetahui jawaban Ikuti terus seri Kembangbang Ayu Ambaruwadu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton